Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan multivariate statistik yang berjudul faktor analisis. Faktor analisis adalah satu metode dari multivariate analisis. Multivariate itu adalah banyak variablenya, multivariable. Jadi faktor analisis ini digunakan adalah untuk mengextract sejumlah variabel menjadi variabel yang lebih sedikit yang bisa menjelaskan suatu fenomena. Misalkan katakanlah kita akan meneliti faktor-faktor apakah atau variabel-variabel apakah yang menyebabkan orang membeli suatu produk, katakanlah membeli mobil kijang. Untuk faktor-faktor membeli mobil kijang itu bisa banyak sekali faktornya. Bisa dari harganya, bisa dari produknya, murah, mudah, baik murah maintenance-nya, kemudian banyak isinya, ada pelayanan purna jualnya, dan sebagainya. Nah, faktor-faktor itu yang menjelaskan kenapa orang membeli mobil kijang. Dari faktor-faktor tadi, katakanlah dari sejumlah faktor, misalkan ada 20 faktor, kita temukan kenapa orang membeli mobil kijang. Kemudian kita buat questionnaire, kemudian kita sebarkan questionnaire tersebut pada responden responden yang tentunya respondennya yang sudah pernah atau sudah membeli mobil kijang, kemudian mengisinya. Kemudian dari hasil responden tadi dengan sejumlah responden tadi yang tentunya memenuhi syarat daripada multivariat, yaitu misalkan lebih dari 50 atau 60 responden, atau misalkan 100 responden, maka dari responden tadi kemudian kita hitung dengan faktor analisis. Dari 20 faktor tadi, mungkin yang bisa menjelaskan kenapa orang membeli mobil kijang itu menjadi lebih sedikit variable-nya dari 20 tadi. Dan kemudian dari 20 variable tadi, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Menjadi beberapa kelompok yang menyatakan kelompok yang paling utama adalah di situ variable-variable yang paling utama orang kenapa membeli mobil kijang. Yang kedua adalah kelompok yang kedua. Kelompok kedua itu yang diberikan komponen yang kedua, yaitu kenapa orang membeli mobil kijang. Kemudian kelompok yang tiga, yaitu kenapa orang membeli mobil kijang. Jadi bisa beberapa kelompok tadi. Nah itu dikelompokkan oleh faktor analisis. Dan masing-masing kelompok itu ada variannya, yaitu berapa persennya yang kelompok variable tadi, atau berapa persen dari sampel tadi atau responden tadi yang menjelaskan kenapa orang membeli mobil kijang. Misalkan dari faktor yang pertama itu ada 30% variannya. variannya, berarti 30% berarti orang yang responden yang mengisi questioner tersebut berarti menjelaskan kenapa orang membeli mobil kijang itu sebesar 30%. Kemudian faktor yang kedua, persentasinya lebih kecil lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah inilah yang digunakan oleh faktor analisis. Jadi dia faktor analisis ini mengurangi variable dari banyak variable atau dari banyak faktor menjadi faktor yang lebih sedikit atau variable yang lebih sedikit yang menjawab kenapa fenomena tersebut. Nah untuk faktor analisis tadi, sehingga kita yang pertama-tama kita harus mengidentifikasikan dulu, atau melis dulu itu variable-variable apa yang akan kita teliti tadi. Untuk satu fenomena. Takkanlah tadi fenomena kenapa orang membeli mobil kijang. Nah kemudian kita buat questionnaire. Kemudian dari questionnaire tersebut, kemudian hasilnya kita kita berikan kepada responden, sejumlah responden yang tentunya memiliki syarat multivariat. Kemudian sudah itu, kemudian dihitung dengan menggunakan faktor analisis. Lalu bagaimana tahapan perhitungan atau analisis dari faktor analisis? Tahapannya ada yang pertama adalah dengan melakukan analisa matrik korelasi. Dalam faktor analisis, matrik korelasi yang dihasilkan dari hasil hitungan, itu tidak boleh merupakan matrik satuan. Nah untuk menguji matrik satuan itu, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita melihat hasil hitungannya. Misalkan di sini kita ada 10 variable. Dari 10 variable tersebut, maka dimensi matrik tersebut adalah 100. Nah kemudian setengahnya adalah 50. Kemudian 50 dikurangi dengan data diagonalnya menjadi 40. Nah kemudian 50 persen dari 40 berarti 20. Jadi 20 nilai angka korelasi dalam matrik tersebut, itu minimal harus mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,3. Apabila terbukti kurang dari 20, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan tidak dapat dihitung dengan faktor analisis. Atau tidak bisa mencukupi syarat untuk faktor analisis. Oleh karena itu nilai korelasinya harus ada lebih dari 20 buah yang nilainya di atas 0,3. Cara ini terlalu lama, cara yang lebih singkat adalah dengan melihat hasil hitungan yang disebut dengan analisa Kayser-Meyer-Olkin atau KMO dan Measure Sampling Adequacy atau MSA. Untuk melihat nilai Kayser-Meyer-Olkin ini atau KMO ini, ini kita hanya tinggal melihat apakah nilainya lebih besar dari 0,5 atau tidak. Kalau nilainya sudah lebih besar dari 0,5, artinya data yang kita gunakan untuk hitungan faktor analisis itu sudah memenuhi persyaratan. Tetapi apabila nilai KMO-nya lebih kecil dari 0,5, berarti ada satu variable atau dua variable atau satu faktor yang tidak memenuhi untuk dilakukan perhitungan dengan faktor analisis. Cara yang berikutnya adalah dengan melihat nilai Measure Sampling Adequacy. Yaitu dengan melihat, yang disebut dengan melihat pada matrik Anti-Image Correlation. Matrik Anti-Image Correlation adalah satu bagian dari output, dari faktor analisis, yaitu yang seperti ini. Jadi di sini adalah Anti-Image Matrik, di sini adalah Anti-Image Co-Varian, di bawahnya ada Anti-Image Correlation. Yang kita lihat di sini adalah nilai diagonalnya. Dari nilai diagonal ini, kita lihat nilai diagonal yang paling terkecil. Berarti itu adalah variable atau faktor yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan perhitungan faktor analisis. Dalam hal ini, contoh di sini adalah, di sini ada nilai yang paling kecil adalah 0,288, berarti di sini X5. Berarti X5 itu tidak cukup kuat untuk dilakukan perhitungan faktor analisis. Artinya tidak valid untuk dilakukan perhitungan faktor analisis. Oleh karena itu, X5 ini bisa kita keluarkan, sehingga dari kita keluarkan tersebut, maka Matrik Anti-Image-nya menjadi lebih baik dan nilai KMO-nya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat nilai Barthred Test of Sphericity. Nah, nilai Barthred Test of Sphericity ini adalah suatu besaran menyatakan bahwa suatu matrik kolerasi, apakah merupakan matrik satuan atau tidak. Nah, nilainya ini adalah berupa nilai C-square. Nah, nilai C-square ini tentunya ada signifikansinya, ada nilai signifikansinya, apakah nilai signifikansinya di atas 2,5% atau di bawah 2,5%. Yang kita perhatikan adalah nilai signifikansinya di bawah 2,5%. Kalau dia di bawah 2,5%, berarti matrik korelasi di atas tadi itu adalah bukan matrik satuan. Tapi kalau nilai korelasinya, kalau nilai signifikansinya di atas 2,5%, berarti matrik di atas tadi adalah matrik satuan. Kalau dia matrik satuan, berarti data tadi tidak cukup baik untuk dilakukan perhitungan dengan faktor analisis. Outputnya seperti ini, yaitu di sini contohnya nilai KMO-nya, atau KSR, Mayer-Olkin, dan nilai MSA-nya, ini adalah KMO-nya 0,665. Sudah di atas 0,5. Kemudian nilai Butler Test Felicity-nya, nilai C-square-nya adalah ini, 205,965. Yang kita perhatikan adalah nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya sudah di bawah 2,5%, artinya data atau matrik korelasi tadi bukan matrik satuan. Yang paling penting bagian setelah dihitung, setelah semuanya memenuhi persyaratan untuk faktor analisis, kemudian kita melihat nilai Eigen Value, Analyse Variant Explain, dan Total Variant Explain. Jadi outputnya, output dari faktor analisis tentang Variant Explain ini adalah seperti ini. Di sini ada komponen, artinya itu pengelompokan dari faktor analisis, ada 6 kelompok, tetapi dari 6 kelompok ini, mana yang paling signifikan untuk pengelompokannya adalah yang mempunyai nilai Eigen Value yang lebih besar dari 1. Berarti yang mempunyai nilai Eigen Value yang lebih besar dari 1, kita lihat pada kolom ini, yaitu ada 2 komponen, berarti hanya terjadi 2 pengelompokan variable atau terjadi 2 pengelompokan faktor. Di mana masing-masing komponen tadi itu terdiri dari beberapa variable atau terdiri dari beberapa faktor. Satu komponen itu, sebagai contoh di sini komponen 1, itu nilai variannya adalah 39,49%. Artinya, kelompok 1 itu bisa menjelaskan, misalkan tadi kenapa orang membeli mobil kejang, itu bisa menjelaskan sebesar 39,49%. Kemudian kelompok yang kedua, artinya variable yang dalam kelompok kedua, di situ varian explainnya adalah 31%. Sehingga yang kelompok 2 ini hanya menjelaskan kenapa orang membeli mobil kejang sebesar 31,38%. Total varian explainnya, kita lihat pada angka ini adalah 70,883. Ini kalau nilainya lebih dari 60%, maka artinya faktor analisis kita atau komponen analisis kita mempunyai nilai yang sangat baik. Analisa script plot. Apa itu analisa script plot? Analisa script plot ini adalah analisa berbentuk grafik, yaitu yang terdiri dari nilai eigenvalue dengan banyaknya komponen. Gambarnya seperti ini, gambarnya seperti ini script plot. Jadi ini adalah nilai eigenvalue-nya dari 1 sampai sekian, tergantung dari hasil hitungan. Kemudian inilah banyaknya komponennya. Dan di sini adalah komponen yang nilai eigenvalue-nya lebih dari 1, itu hanya 2, yaitu komponen 1 dan komponen 2. Sedangkan komponen 3, 4, 5, dan 6, nilai eigenvalue-nya lebih kecil dari 1. Karena itu kita bisa mengambil kesimpulan, bahwasannya dari hasil hitungan faktor analisis ini, hanya terjadi 2 kelompok, 2 kelompok variable, yaitu kelompok variable yang ada di komponen 1 dan kelompok variable yang ada di komponen 2. Kemudian untuk analisa faktornya, ini kita lihat pada output komponen matrik. Untuk komponen matrik ini adalah sesuatu tabel yang menyatakan korelasi antara variable dengan komponennya. Jadi korelasi yang disebut dengan nilai, yang kita sebut dengan suatu nilai korelasi, yaitu loading faktor. Jadi loading faktor itu adalah nilai korelasi antara variable dengan komponennya. Di sini sebagai contoh adalah untuk delivery speed, X1 dengan komponen itu korelasinya adalah minus 0,2627. Tetapi di komponen 2 dia lebih kecil. Sehingga nilai X1 ini sebetulnya korelasinya yang paling kuat adalah dengan komponen 1. Kemudian price level, itu korelasinya atau faktor loadingnya dengan komponen 1 adalah 0,7. Akan tetapinya dengan komponen 2 hanya 0,06, minus 0,06. Minus 6 kali 10 pangkat minus 2. Jadi korelasinya lebih kecil. Sehingga dengan demikian maka X2 itu sangat berkorelasi kuat dengan komponen 1. Kemudian price flexibility X3, ini korelasinya dengan komponen 1 atau loading faktornya adalah 0,7. Sedangkan pada komponen 2 adalah hanya 0,3. Sehingga dia lebih kuat pada komponen 1 korelasinya. Manifatuk image X4. Pada komponen 1 korelasinya hanya 0,4, sedangkan pada komponen 2 korelasinya 0,7. Sehingga X4 itu lebih kuat masuk pada kelompok kedua atau komponen 2. Demikian juga dengan X6, ini lebih kuat di komponen 2. Kemudian X7, ini lebih kuat di komponen 1. Sehingga kita bisa mengatakan untuk komponen 1, yang korelasinya yang kuat itu adalah X1, kemudian X2, kemudian X3, kemudian adalah X7. Sedangkan yang sisanya, ini adalah X4 dan X6 itu masuk kepada komponen 6. di sini ada yang masih angkanya hampir bersamaan, walaupun ada negatif atau positif. Untuk supaya dia lebih menguatkan lagi, maka di dalam komponen, di dalam faktor analisis, dia harus dirotasi dengan beberapa macam rotasi. Salah satunya adalah rotasinya adalah dengan menggunakan rotasi varimax. Dengan rotasi varimax, maka setelah dilakukan rotasi, rotasinya itu ada beberapa cara di sini. Ini ada rotasi varimax, varimax, kuamual dan equamax, kuamual dan kuartimax, kemudian ada oblimin. Varimax, equamax, dan kuartimax itu termasuk dalam kategori faktor komponen. Terdipada rotasi faktor komponen. Sedangkan oblimin termasuk dalam rotasi oblique. Atau secara dengan perkataan lain, varimax, equamax, dan kuartimax itu adalah termasuk rotasi yang tegak lurus. Jadi rotasinya, sumbunya itu berotasi tegak lurus. Ini dalam teori statistiknya. Sedangkan oblimin di mana rotasinya, sumbunya tidak tegak lurus. Itu sekedar pengetahuan tambahan untuk dari teori multivariatnya. Setelah dilakukan rotasi, maka di sini akan terlihat lebih baik lagi. Sehingga angka-angkanya lebih jelas, yang lebih besar di komponen satu. Sedangkan di komponen duanya dia lebih kecil. Dan juga di sini, untuk komponen dua ini yang lebih besar, di sini yang lebih kecil. Dan ini juga yang lebih besar. Sehingga hasil yang terakhirnya ini, ini menyatakan komponen satu, itu terdiri dari X1, X3, X1, X2, X3, dan X7. Itu yang menyatakan kenapa orang melakukan sesuatu tadi. Fenomena tadi. Kalau ini untuk membeli mobil kicang, ini alasannya. Kemudian yang komponen kedua, alasannya adalah pada X4 dan X6. Jadi, kompoknya hanya kompok yang orang yang mempunyai alasan X4 dan X6. Nah, untuk bisa melihat mana nilai loading faktor yang termasuk dalam satu komponen, selain kita melihat nilai besarnya saja dengan membandingkan tadi, bisa juga ada acuannya, yaitu dengan acuannya seperti ini. Dengan tergantung banyaknya sampel. Kalau banyaknya sampel 50, maka batasan faktor loadingnya adalah 0,75. Artinya yang paling kecil adalah faktor loadingnya adalah 0,75. Kalau sampel kita adalah 60, maka batasan faktor loadingnya adalah 0,7. Kalau sampel kita jumlahnya 100, maka batasan faktor loadingnya adalah 0,55. Dalam contoh hitungan ini, ini adalah sampelnya adalah 100, sehingga faktor loadingnya adalah 0,55. Nah, kita lihat di sini, di nilai komponen matrik yang pertama, di sini, kenapa di sini masih 0,6, di sini 0,5. Jadi ini artinya masih membingungkan apakah X1 masuk ke dalam komponen 1 atau komponen 2. Oleh karena itu, perlu dilakukan satu rotasi. Perlu dilakukan satu rotasi dalam hal ini dengan menggunakan rotasi varimax. Nah, setelah dilakukan rotasi, maka terjadi angka-angka korelasi faktor loadingnya adalah menjadi lebih jelas. Di sini lebih besar, di sini lebih kecil, di sini lebih besar, di sini lebih kecil, di sini lebih besar, di sini lebih kecil. Di sini kita lihat, nilai-nilai faktor loadingnya sudah lebih besar dari 0,55. Ini 0,55, sudah lebih besar dari 0,55. Sehingga kita bisa membuat satu kesimpulan, kenapa orang membeli kecil itu, karena misalkan X1, komponen yang pertamanya atau kelompok pertama itu adalah karena alasan X1, X2, X3, dan X7. Kemudian, kelompok yang kedua itu adalah dengan melakukan dengan variable X4 dan X6. Nah, ini adalah diagram alir dalam melakukan faktor analisis. Data kita olah, kemudian kita analisa korelasi, ya 50%, separuhnya 0,3. Kemudian kita lihat, nilai KMO-nya, kemudian kita lihat nilai MSA-nya, kemudian kita lihat nilai bar test-nya, makin besar makin bagus, kemudian masuk ke, kita lihat nilai agent value-nya, varian explain-nya, kemudian total varian explain-nya, kemudian kita lihat mana faktor yang lebih besar dari satu nilai agent value-nya, kemudian kita lakukan rotasi, kalau perlu dilakukan rotasi, tapi biasanya perlu dilakukan rotasi, salah satunya. Rotasi ini tergantung dari tadi, nilai tadi antara komponen 1 dan komponen 2, kalau dia sudah jelas perbedaannya, maka kita sudah stop pada salah satu rotasi saja, bisa farimax, bisa equamax. Kalau farimax belum maksimum, kita lakukan dengan equamax. Kalau equamax belum maksimum, kita lakukan dengan quartimax. Kalau quartimax belum maksimum, kita lakukan dengan oblimin. Jadi kita lakukan cukup dengan salah satu saja. Kemudian setelah itu, maka kita bisa melakukan seleksi variable, artinya variable atau faktor mana yang masuk dalam komponen yang mana. Nah itu sedikit teori tentang faktor analisis. 물urururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur